ini adalah suatu kasus kehamilan kembar dimana dalam suatu kondisi kehamilan ini berisi tiga janin dengan kondisi satu janin identik satu janin kehamilan kembar identik dan satu janin lagi tidak identik kasus ini adalah suatu kasus bayi tabung yang awalnya dimasukkan dua embryo namun berkembang menjadi tiga embryo karena kasus kembar yang kedua ini ternyata membelah diri menjadi tiga dengan sendirinya kehamilan kedua kembar ini terpisah dengan dua ari-ari sekat pemisah sementara kembar identik ini yang kedua tidak bersekat sama sekali ini adalah kasus kembar yang non-identik dengan usia kehamilan sekitar 17 minggu kita mati struktur-struktur anatominya normal tangan tangan telinga lengan badan semuanya terlihat normal selesai lagi kita mati kasus kembar non-identik yang ketiga terlihat normal seluruh anatomi yang terlihat kemudian kita lihat amati ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan dalam kasus kembar non-identik jenis kelamin bisa saja berbeda tidak harus sama kita mati struktur wajah, tulang hidung, bola mata, lensa mata, bibir, mulut terlihat normal struktur kepala, otak, simetris jantung terlihat 4 ruang yang normal lambung terlihat, kandung kemi terlihat kemudian kita ukur biometri keseluruhan kita dapatkan sekitar keambilan ini memasuki 17-18 minggu dengan berat sekitar 100 hampir 200 gram nah kemudian kita lihat kembar identik selanjutnya ternyata berjenis kelamin laki-laki dengan posisi bertolak belakang kepala satu di bawah, satu di atas dengan sendirinya jenis kelamin yang identik seharusnya adalah laki-laki juga ya meskipun agak susah karena posisinya terlihat di bawah kita mati dari posisi air ketuban juga normal sekatnya normal terpisah struktur-struktur jaringan kita mati satu-satu bagian kepala kemudian kita ukur bagian perut kita dapatkan berat sekitar 192 gram lalu kita cari biometri kembar identik berikutnya sekitar 182 gram anatomi anatomi kedua janin identik ini kita cek keseluruhan struktur terlihat normal kaki wajah tangan kemudian kita coba untuk menampilkan kedua struktur wajah jika memungkinkan untuk saling berhadapan ya kiriya kedua janin saling berhadapan beradu muka ini adalah kembar identik yang ketiga dan kedua jadi wajah yang satu bertolak belakang dengan wajah yang adiknya dalam posisi saling berhadapan jadi ini suatu kembar identik dari keambilan total tiga triplet dimana yang dua ini adalah identik terlihat saling menilang posisi kepala pada kembar identik kita coba tampilkan kembali dari posisinya ya malah saling menjauhi tadi masih kelihatan saling beradu wajah sekarang sudah bersebelahan wajah yang satu dengan yang kembar satunya bagaimana jika kita tampilkan ketiganya kemungkinan tidak bisa masuk seluruhan ini tadi yang kembar identik keduanya kembar ketiganya malah jauh di belakang terpisah sendiri oleh sebuah sekat pemisah mereka yang satu ruang ini saling berhadapan dan yang sebelahnya dalam posisi duduk bersih lain satu, dua, tiga kali lagi ini adalah kasus triplet atau kembar tiga dengan triplet yang pertama ini tidak identik sementara dua gemeli kembar identik jadi kasus keambilan bayi tabung yang dimasukkan dua embryo lalu kembar yang ketiga membelah kembar kedua membelah diri menjadi tiga kita coba tampilkan kembali satu, dua, tiga ini dua kembar yang saling bertolak belakang tadi sementara kembar ketiganya dalam posisi berjauhan kita tampilkan kembali posisi dua kembar identik sudah terlihat menjauh tadi masih berdekatan antar kepala jadi sekat pemisahnya dengan ari-ari terpisah ini kembar identik yang tadi masih berdekatan beratnya tidak berbeda jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati